selamat pagi pak selamat pagi pak bapak mengenal produk nasa ini dari mana pak saya mengenal nasa ini dari pak agus suban rio sebelum saya mempergunakan nasa pokok sawit saya yang ada ini dulunya daunnya kuning jadi begitu lebih kurang berapa bulan saya membersihkan kebun langsung datang ya pak agus dia bilang ke saya kalau gini pak jawitnya ini nantinya gak membawakan hasil tetapi dia langsung menghasilkan ke saya bulan apa pak kira-kira waktu ini diberikan pertama kali bulan apa bulan 3 bulan 3, Maret ya 2007 kemudian pak, luas kebun sawit bapak ini berapa hektare dan jumlahnya kira-kira berapa pak jumlah 165 petang kemudian tanam tahun berapa ini pak sekitar tahun 92 bagaimana dalam aplikasi power nutrition ini pak dalam 2 botol power nutrition bapak campur dengan 25 kg urea 12,5 kg DSP 12,5 kg KCL dia langsung diaduk langsung dicampur sesudah itu ditaburkan langsung ke sawit jadi gak usah pakai air dari pengalaman bapak merawat kebun sawit ini setelah menggunakan produk NASA dengan sebelum menggunakan produk NASA ini ada perbedaan atau tidak pak dari segi produksinya dan pertumbuhan tanaman bapak ini pak ada pak kalau untuk daun saya lihat itu 15 hari dia udah nampak nampak langsung dia itu naik hijau tapi kalau untuk bunga sampai 2 bulan 2 bulan itu apa namanya itu jantungnya ya sebentuk kayak bentuk jantung itu sampai 2 bulan sudah itu kalau untuk bunga ya 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu baru muncul tapi kalau buah buah kita lihat itu sudah ada memang sampai 4 bulan itu ya tetapi mungkin buah itu adalah buah sisa yang kemarin ya sisa yang kemarin cuma karena dapat nutrisi ya langsung cepat besar cepat cepat ya dulunya kalau sebelum kita pakai power nutrisi ini kadang-kadang bunganya pun itu banyak yang ini banyak yang jatuh tapi sesudah kita pakai ini ya Alhamdulillah bunganya itu langsung jadi buah dan buahnya juga sebelum kita memakai ini nampaknya itu buahnya agak kurus dan ringan tetapi sesudah kita pakai power nutrisi ini kalau yang dulunya saya lihat itu rata-rata 10 sekarang sampai 17 per janjang itu 17 kilo per janjangnya sebelum saya memakai power nutrisi ini saya lihat itu di ujung-ujung daun itu banyak yang busuk banyak yang tinggal lidinya daunnya habis itu dimakan ulat sesudah kita memakai power nutrisi nampaknya ini daun-daunnya sudah sehat banyak yang sudah sehat jadi kalau sebelum kita memakai power nutrisi ini kalau kita panen rasanya itu agak capek karena apa pelupah-pelupahnya ini terlalu keras keras sekali tetapi sesudah kita memakai power nutrisi ini gak lembek jadi kita gak terlalu memaksakan tenaga untuk panen itu yang dirasakan oleh para pemanen begitu Pak ya dari tanahnya Pak itu ada perbedaan setelah diberi power nutrisi atau sebelum diberi Pak ada perbedaan kalau dulu Pak tanah-tanah ini yang sekarang kita lihat sudah melalui gembur ini ini sudah gembur dan tanahnya juga melalui hitam jadi kalau sebelumnya itu tanahnya warna kuning tapi dia tanahnya sekitar ini mengeras keras tapi sesudah kita kasih power ini ya boleh kita lihat ini langsung nampak kita lihat ini tanahnya sudah gembur dan melalui hitam kacing-kacing tanahnya juga keluar Pak ya ya dari Maret 2007 hingga sekarang ini Bapak sudah menghabiskan berapa botol power nutrisi ini Pak kalau untuk satu hektar saya kasihnya dua yaitu power nutrisi dua botol sudah itu KCL 12,5 DSP 12,5 untuk reanya 25 kilo kalau kita total dengan biaya itu sekitar 300 ribu sudah termasuk power nutrisinya harga sawit per kilo itu berapa Pak sekarang Pak harga per kilonya seribu perak ini dari penggunaan power nutrisi ini sejak awal penggunaan nah ini didapat hasil pertama 240 kilo kemudian panjang kedua 450 kemudian yang ketiga 610 kilo dan berikutnya 820 kilo dan terakhir panen kemarin dua hari yang lalu 1 ton 240 kilo sehingga total didapat hasil 3 ton 360 kilo dihitung per kilonya seribu rupiah maka didapatkan hasil 3 juta 360 ribu rupiah nah dengan pengeluaran urea 25 kilogram seharga 1.500 atau kurang lebih 37 1.500 kemudian TSP 12.5 kilo berharga 2.500 sehingga senilai 31.250 kemudian KCL 12.5 kilo per kilo 1.350 senilai 16.875 dan total makro berarti 85.625 kemudian 2 botol power nutrition seharga 177.000 sehingga total pengeluaran untuk pupuk baik magdan power nutrition ini 262.625 rupiah dan ongkos tenaga kerja kurang lebih 40.000 rupiah sehingga total tadi disampaikan sekitar 300.000 rupiah untuk modal pemupukan nah itu dilakukan di bulan Maret nah kemudian hingga sekarang bulan 6 2007 ini sudah didapat hasil peningkatan yang sangat luar biasa sehingga pada bulan ke-6 ini sudah mencapai angka 3.360.000 rupiah nah nah ini komentar dari tetangga sebelah yang mempunyai kebun tadi yang belum dipupuk dengan power nutrition ini komentarnya terhadap kebun bapak ini bagaimana begini kalau orang itu saya lihat itu gini kalau memang untuk keinginan untuk pakai power nutrition ini nampaknya sudah ada beliau sering nanyakan ke saya Pak Cabar kalau kita lihat ini kebun sawit kita ini tetangga berdekatan tapi kok yang punya bapak agak lain saya langsung bilang ke dia saya mau pakai power nutrition ini tapi kalau bapak juga mau ikut kayak saya punya ya silakan dipakai power nutrition ini Alhamdulillah rasanya mungkin bulan-bulan ini bulan-bulan depan ini dia sudah mulai ikut juga ke kita kesan saya memang kalau kita lihat itu Alhamdulillah hasilnya oke kepada seluruh warga petani yang ada di NAD atau pada khususnya dan umumnya seluruh Indonesia mohon itu coba di bergabung dengan NASA karena NASA kalau menurut saya itu Alhamdulillah memang membantu kita petani karena gini kenapa saya berpesan begitu karena saya sendiri dulu enggak percaya juga apa ya apa enggak karena gini yang dulunya kita itu kasih urea kadang-kadang per hektare sampai 4 ya sampai 4 karung atau 3 karung yang sekarang 25 jadi saya enggak percaya itu sesudah saya lihat hasilnya begitu lumayan begitu mengembirakan maka saya itu yakin saya yakin-yakinnya makanya saya pesan kepada warga tani ya mohon itu kalau untuk mau meningkatkan hasil perkebunan ya silahkan bergabung dengan NASA